Pemisah gudang amunisi daerah Kodam Jaya yang terbakar pada Sabtu sore telah berhasil dipadamkan. TNI pun memastikan akan melakukan evaluasi terkait penyimpanan amunisi. Sementara itu 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah masyarakat memilih untuk mudik lebih awal, stasiun dan terminal pun mulai dipadati pemudik. Dua topik akan menjadi isu utama Prime Time News hari ini bersama saya, Anggi Asibuan. Prime Time News kami awali dengan Prime Finish. Memasuki hari ketujuh, tim SAR gabungan terus berupaya mencari tiga korban yang masih hilang tertimbun longsor di desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian dilakukan menggunakan alat manual dan penyemprotan air terhadap objek longsoran, termasuk sejumlah anjing pelacak diterjunkan untuk membantu pencarian. Pada proses pencarian kali ini, petugas kembali memperluas proses pencarian 10 meter dari lokasi sebelumnya. Mendekati arus mudik lebaran, perbaikan jalur pantura Rembang-Jawa Tengah terus dikebut. Perbaikan yang berada di kilometer 115 ini, membuat arus kendaraan tersendat. Perbaikan jalan pantura dari arah Semarang menuju Surabaya ini diperkirakan akan selesai pada hamin tujuh lebaran, dan dipastikan sudah bisa untuk dilalui saat arus mudik dan balik lebaran. Pemirsa proses pemadaman dan pendinginan ledakan gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Ciasang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ternyatakan telah tuntas. Terima kasih telah menonton!